Tema hari ini adalah parenthood, maksudnya adalah masa-masa menjadi orang tua. Mohon maaf untuk yang belum menjadi orang tua, tapi ini bagus juga untuk bekal ya. Suatu saat pasti anak-anak muda akan jadi orang tua kan ya. Iya enggak? Sudah pacaran belum? Sudah pacaran belum? Kalau sudah pacaran berarti siap jadi orang tua. Parenthood adalah masa-masa kita menjadi orang tua. Tidak ada sekolah orang tua, benar Bapak Ibu? Zaman dulu tidak ada, kalau sekarang mulai ada. Mulai ada seminar-seminar parenting, mulai ada sekolah atau akademi parenting. Tapi itu pun tidak membuat, tidak menjamin bahwa kita akan menjadi orang tua yang berhasil. Tidak ada kurikulumnya atau sertifikat kelulusan menjadi orang tua. Menjadi orang tua tidak mudah. Dan saya disini membawakan mengenai tema ini bukan berarti saya sudah sempurna menjadi orang tua. Banyak Bapak Ibu yang lebih senior, lebih dulu jadi orang tua, banyak pengalamannya. Saya mau tanya dulu, ada yang anaknya sudah menikah, disini coba boleh angkat tangan, saya ingin tahu. Weh, selamat ya. Katanya banyak orang bilang kalau sudah menikah kita sudah selesai jadi orang tua gitu ya. Kalau anaknya yang lagi kuliah, coba boleh minta tolong angkat tangannya. Lagi kuliah? Oke, sebentar lagi mau mantu ya. Kalau yang SMP, SMA aja? Yang tinggi, yang tinggi? Oh ada yang orang tuanya udah kuliah dan SMP. Kalau yang SD atau TK atau playgroup? Coba angkat tangannya. Oke, sisanya apa? Masih anak-anak mungkin ya. Masih jadi anak-anak ya. Atau ada yang tidak menikah, tidak memiliki anak. Nah, ini ada lowongan pekerjaan yang bagi tidak memiliki anak. Ya Mas Aan, silahkan nanti daftar kepada Mas Aan ya. Banyak anak-anak yang perlu dilayani ya. Mereka butuh orang tua rohani. Nah, kita yang sudah menjadi orang tua, belajarnya bagaimana Bapak Ibu? Trials and errors. Jadi kita kadang benar, kadang salah. Kalau misalnya kita suami istri itu kan kita juga trial and error, tapi masih bisa terus seumur hidup kita perbaiki. Tapi kalau masalah anak, sekali kita salah, selamanya akan kita tuai hasilnya. Nah, maka dari itu hari ini saya beri judul parenting yang berhasil. Kenapa sih kok kita harus belajar parenting yang berhasil? Yang pertama, karena anak itu adalah milik Allah. Saya minta dibacakan di YSKL, pasal yang ke-18, ayat 4 ya. Sungguh, semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, semua jiwa Tuhan yang punya, termasuk anak kita. Jiwa anak kita Tuhan yang punya. Itulah kita kenapa harus belajar parenting yang sampai berhasil Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat selanjutnya. Mas Murs 127, ayat yang ketiga. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Yes, milik pusaka Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadi parents atau orang tua yang berhasil. Kenapa? Karena itu pun milik Tuhan. Anak kita itu milik Tuhan. Coba Bapak Ibu yang bawa anaknya diperlihat. Oh, anakku ini milik Tuhan loh. Milik Tuhan loh. Maka itu parenting kita harus berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saya harus membuat anak ini mengenal Bapaknya di surga. Siapa? Bapaknya di surga. Kita cuma wakil. Wakilnya Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan ya. Kita bukan ngontrol mereka. Tapi kita mengarahkan mereka supaya mereka kenal kepada Bapak di surga. Bapak yang sesungguhnya. Jadi anak-anak kita itu harus dididik sesuai dengan caranya siapa? Cara Bapaknya ya. Caranya Tuhan. Bukan hanya masuk surga dengan caranya Tuhan. Tapi mendidik anak juga harus dengan caranya Tuhan. Kemudian alasan yang kedua kenapa? Karena akhir-akhir ini ada krisis iman Bapak Ibu. Mungkin apa ya krisis iman itu apa maksudnya? Banyak kebohongan-kebohongan di dunia yang saat ini gak sadar mungkin anak-anak menghadapi. Yang paling jelas lah ya LGBT gitu kan ya. Alasannya apa Bapak Ibu? Wah itu hak asasi manusia. Manusia berhak memilih. Kasian dong kalau misalnya harus dipaksa jadi perempuan atau dipaksa jadi laki-laki. Sekarang itu ada kebohongan. Dari dulu Iblis itu kan tujuannya membuat hati manusia itu ragu-ragu kepada Tuhan. Ragu-ragu terhadap diri sendiri. Aku ini cewek apa cowok sih? Kayak gitu. Nah itu tujuannya Iblis itu seperti itu sampai sekarang. Banyak kebohongan-kebohongan di dunia yang mungkin kita rasa ini baik loh. Ini baik. Lu-lu gue-gue agama lu agama gue jangan urusan satu sama lain. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang salah. Kebohongan-kebohongan yang dibungkus kebenaran. Seakan-akan itu baik. Padahal itu kebohongan-kebohongan dunia yang saat ini anak-anak kita hadapi. Dan mungkin bapak ibu yang lahir di jaman saya ke atas itu kurang menyadari, kurang belajar, kurang mengerti tentang hal ini. Tapi anak-anak kita yang sekarang, yang usianya remaja itu menghadapi. Ada sepupu, saudara sepupu saya yang punya anak, anaknya SMP. Dia cerita, cerita terhadap maknya ya. Mak-mak, temanku loh pacaran, cewek sama cewek. Anak SMP ya bapak ibu. Loh kenapa cewek sama cewek? Ya gak tahu. Ya mungkin ikut-ikut. Nah itulah pergaulannya yang zaman sekarang. Waktu saya di Bandung itu tahun berapa ya, 2015-16. Saya ngajar anak TK. Dan anak TK ini bilang, Miss, Miss, saya tahu loh cara membuat anak dan melahirkan. Wow. Oh iya? Tahu dari mana? Dari Youtube. Loh. Dari Youtube. Wow. Anak TK bapak ibu. Dan setelah diselidiki ternyata orang tuanya sibuk bekerja, supaya anaknya diem dikasih HP. Nah seperti itu tidak terfilter. Semua kita punya HP kan. Dan itu semua gak terfilter, semua informasi yang masuk. Itu bahaya sekali untuk anak-anak zaman sekarang. Makanya saya batasi juga untuk anak-anak saya, boleh pakai gadget dengan batas waktu dan harus ada orang tua. Pakai komputer juga harus ada orang tua. Tidak boleh sendirian di kamar, sendirian di ruangan. Kalau perlu pasang CCTV. Kenapa? Seperti itu kenapa? Mungkin anak-anak merasa, Wah kok gitu banget sih orang tua gak percaya sama aku. Bukan gak percaya. Kalian miliknya Tuhan. Kami sebagai orang tua harus menjaga kalian. Itu, seperti itu Bapak Ibu. Itulah kenapa kita harus menjadi parent yang berhasil. Karena yang pertama adalah anak milik Tuhan. Yang kedua ada krisis iman. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dunia ini. Anak-anak muda mungkin di dalam hati, Bapak Ibu tidak tahu. Benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Yesus itu benar ada gak sih? Benar dia bangkit gak sih? Kalau zaman dulu kan kita yang penting, pokoknya kamu ke gereja, percaya Tuhan. Iman pokoknya gitu ya. Bisa Bapak Ibu zaman dulu berhasil. Zaman sekarang belum tentu berhasil. Harus kita belajar sebagai orang tua kita mulai. Jangan-jangan kita sendiri waktu ditanya, Benar gak sih Yesus ada? Ternyata orang tuanya gak bisa jawab. Waduh apa jawabnya ya? Coba tanya Pak Pendeta. Jangan gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dititipi anak-anak oleh Tuhan dipercaya. Bapak Ibu yang tanggung jawab untuk mendidik rohani anak-anak juga. Jadi tugas mendidik rohani anak-anak bukan tugasnya gereja, bukan tugasnya guru sekolah minggu atau guru sekolah Kristen. Tapi tugasnya orang tua. Amin? Tugasnya orang tua. Jadi kalau misalnya anak tanya, orang tua gak tahu, orang tuanya boleh tanya kepada gembala, pada PKS. Jangan-jangan orang tuanya juga gak tahu soalnya ya. Aku jadi Kristen ini kenapa sih? Jadi harus tanya, waktu itu lalu jawab kepada anak saudara sendiri. Jadi bukan pendetanya yang menjawab anak saudara, tapi orang tua harus tahu. Nanti anaknya yang pintar, orang tuanya gak gitu kan ya. Dan judulnya adalah parenting yang berhasil dari ulangan 6, ayat 1 sampai 25 sebenarnya Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan baca sebagian. Allah itu sebenarnya menciptakan keluarga, kemudian laki-laki dan perempuan ya Bapak Ibu. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan dan diberkati. Jadi yang diberkati hanya laki-laki dan perempuan. Kemudian bertambah banyak. Jadi tujuan Allah itu adalah memberkati keluarga-keluarga. Amin? Bapak Ibu kepengen diberkati oleh Allah, tapi Allah tidak sekedar hanya langsung memberkati, memberkati, memberkati. Ada bagian kita yang harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi gak bisa, saya doain anakku aja supaya percaya kepada Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Harus ada bagian kita mendidik mereka di dalam Tuhan. Harus ada injil yang diberitakan. Anak-anak itu juga jiwa-jiwa. Anak-anak itu jiwa pertama kita yang kita layani. Kita harus memberitakan injil kepada anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita memiliki keselamatan sebelum kita menginjil ke orang lain. Mungkin kita boleh menginjil ke orang lain, tapi pastikan anak-anak kita juga memiliki keselamatan. Bahkan mulai dari kecil, dari sejak SD sudah bisa Bapak Ibu untuk mendengar injil. Dan jika perlu diulang kembali, diyakinkan pasti gak kamu percaya Yesus gak? Kenapa? Harus ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Sampai anak itu benar-benar ngerti. Siain ini sudah saya injili tiga kali Bapak Ibu. Waktu kecil, waktu sekitar kelas tiga, dan kelas lima kalau gak salah. Kalau dia sendiri gak inget mungkin ya. Saya sudah cerita tentang Yesus tiga kali. E-E, pakai E-E. Dan itu pun jawabannya masih awalnya gak yakin. Gak yakin, kenapa? Kita memang perlu mengulang-ulang terus Bapak Ibu. Pastikan anak Bapak Ibu sudah menerima injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang anak-anak muda sudah menerima Yesus dan Juru Selamat. Ya, mari kita baca Bapak Ibu ulangan 6 ayat 1-9. Nanti kita akan baca bergantian. Sudah ketemu ya Bapak Ibu, kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Makadeng. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang pertama, kita melihat sebuah pola. Tuhan memberi perintah kepada Musa. Lalu Musa kepada bangsa Israel. Musa wakilnya Tuhan. Kita di dunia ini orang tua wakilnya Tuhan bukan? Tuhan berbicara kepada wakilnya, kepada kita. Berarti ada apa Bapak Ibu? Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu mengajar anak tentang takut akan Tuhan. Sebaiknya dan seharusnya Bapak Ibu takut akan Tuhan terlebih dahulu. Baru Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak. Memberi teladan kepada anak-anak. Dan berlaku juga untuk orang tua rohani ya. Kepada anak rohaninya. PKS kepada anggotanya. Gembala kepada jemaatnya. Seperti itu. Dan harus hubungannya orang tua lebih dulu. Baru bisa mengajar kepada anaknya. Di ayat yang kedua, kita melihat standar kesuksesan dari Allah ya Bapak Ibu. Ulangan satu dan dua ya. Bisa diulang ayat yang keduanya dibacakan ulang. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ya, menurut Bapak Ibu kesuksesan itu seperti apa? Sukses di dunia ya Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu? Boleh saya tanya ke Bu Heru mungkin? Lulus. Kumlaut. Mantap. Ya, siapa lagi? Mbak Ayu. Uangnya banyak. Bisa jadi sultan ya kan? Gak ada yang jawab ini ya? Youtuber apa-apa gitu ya? Kalau zaman dulu, kesuksesan zaman saya dulu apa ya? Bapak Ibu ingat gak? Ada lagunya kan ya? Susan, Susan, Susan. Besok gede, mau jadi apa? Anak muda gak tahu ya. Aku kepingin biar jadi. Ya jadi dokter. Ada tiga Bapak Ibu yang dulu top ya. Cita-cita. Dokter. Insinyur. Presiden. Anak zaman dulu cita-citanya cuma tiga. Insinyur. Dokter. Presiden. Insinyur tahu gak, Jody? Insinyur tahu gak? Gak tahu ya. Insinyur tuh engineer. Zaman sekarang tuh sarjana teknik. Oh alah. Zaman dulu insinyur namanya. Zaman sekarang gak ada. Dan saya menemukan lagu ini tuh sudah di remake lagi. Dengan gambarnya bukan Susan lagi. Tapi gambar binatang namanya Mika. Ditanyanya, Mika, Mika, Mika besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter biar jadi youtuber. Gitu Bapak Ibu sudah diganti ya sekarang ya. Zaman sekarang kesuksesannya beda dengan zaman dulu. Jadi kesuksesan tuh berubah-ubah Bapak Ibu sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi hari ini Allah memberikan kesuksesan yang kekal, yang tidak berubah. Yaitu yang tadi di ayat dua. Yang pertama takut akan Tuhan alamu. Itu adalah kesuksesan menurut Allah. Jadi supaya takut akan Tuhan. Bukan supaya jadi youtuber. Nanti waktu ketemu sama Tuhan. Kamu sudah jadi youtuber, berapa viewernya? Tidak kan? Bapak Ibu, Tuhan lebih menghargai orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan rewardnya adalah supaya lanjut umur. Itu kesuksesan dari Tuhan. Standarnya Tuhan takut akan Tuhan. Jadi jangan bangga kalau Bapak Ibu anaknya duitnya banyak. Jadi sultan, kerjaannya bagus, bolehlah bangga di dunia. Tapi Bapak Ibu mesti sedih kalau anaknya tidak takut akan Tuhan. Banyak uang, sukses di pekerjaan, tapi enggak jujur. Tapi suka korupsi uang, suka korupsi waktu. Karakternya tidak baik, tidak hormat dengan orang tua. Tidak suka beribadah. Tidak suka berkumpul dengan saudara seiman. Saudara patut sedih. Bapak Ibu harus sedih. Jangan bangga anak kita hebat. Karena kebanggaan itu hanya akan berhenti sampai di mana Bapak Ibu? Di Trunojoyo atau di Mount Carmel. Hanya sampai situ. Tapi sukses yang benar itu sukses yang setelah kematian itu masih berlanjut. Takut akan Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Dan pasti lanjut umur. Lanjut umur Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan panjang umur. Penting sekali hidup takut akan Tuhan. Buat adik-adik saya yang masih muda. Cari jodoh juga harus yang takut akan Tuhan. Saya berdoa untuk jodoh saya itu waktu SD atau TK gitu loh ya. Saya masih ingat mamah, papah itu ngajarin harus berdoa untuk jodoh juga. Bayangin anak kecil ya. Tuhan aku berdoa untuk suamiku nanti. 25 tahun lagi ya. Yang takut akan Tuhan nomor satu listnya. Bukan yang ganteng atau kaya atau bos atau apa, bukan. Tapi nomor satu listnya, takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan bersyukur saya mendapatkan suami yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dari mana saya tahu dia takut akan Tuhan? Dari sejak pacaran sudah kelihatan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang pacaran itu yang ditanya pertama apa, kalau pagi-pagi. Halo baby, sudah bangun belum? Halo Han, sudah bangun belum Han? Ada yang merasa dipanggil Han di sini. Hantu, bukan hantu ya. Sudah makan belum? Sudah sikat gigi belum? Semua ditanya. Kamu ini pacarnya atau Bapaknya ya kan? Semua ditanya, sudah ini sudah itu. Tapi kalau pacar saya dulu ini nanyanya, Firman Tuhan hari ini apa buat kamu? Itu yang bikin saya kelepek-kelepek. Mungkin anak muda merasa freak. Apaan sih ya? Nanya Firman Tuhan pagi-pagi gitu kan? Tapi buat saya itu, bikin hati saya meleleh. Dan setelah menikah, ya namanya pernikahan pasti ada yang namanya bertengkar ya. Saya pernah bertengkar dengan dia dan saya minggat ke lantai satu Bapak Ibu. Karena saya tinggalnya di lantai dua. Minggatnya ke lantai satu. Karena minggat ke Semarang gak boleh. Waktu saya curhat sama Mama, awas kalau kamu pulang ya. Gak boleh kamu pulang. Kalau ada masalah selesaikan di situ. Kalau kamu pulang tak usir. Nah Mama gak ingat ya mungkin ya, pernah ngomong seperti ini. Saya bersyukur. Mama saya seperti itu. Kalau anak Bapak Ibu bertengkar dengan suami atau istrinya bagaimana? Eh pulang kok, pulang kok ini. Mesti memang wongnya kayak ngono. Gitu kan ya mungkin ya. Mungkin loh ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau Mama saya gak, awas kamu kalau pulang tak usir. Saya gak bisa minggat Bapak Ibu. Cuma bisa ke lantai satu. Ya sudah, saya dodok di bawah. Di depan pager. Gak bisa keluar kemana-mana. Saya gak punya siapa-siapa di sana gitu kan. Dan waktu saya sudah adem. Saya naik ke atas. Saya ngeliat suami saya sedang genjreng gitar sambil nyembah Tuhan. Dan itu bikin meleleh lagi Bapak Ibu ya. Saya diajak nyanyi bareng nyembah Tuhan. Akhirnya kita damai. Kenapa bisa begitu? Karena pusatnya Tuhan. Bukan egois. Bukan pusatnya diri sendiri. Kalau pusatnya diri sendiri pokoknya aku. Pokoknya aku yang menang. Akhirnya bubar. Tapi kalau pusatnya Tuhan. Kita kembali lagi melihat kepada Tuhan. Tuhan hidup ini anugerah dari Tuhan. Engkau sudah mengampuni aku. Aku juga mau mengampuni pasanganku. Ya karena ini bukan tentang konflik keluarga ya Bapak Ibu. Sudah minggu lalu. Saya lanjutkan ke parenting lagi ya Bapak Ibu. Di dalam keluarga. Orang tua dan anak pusatnya juga Tuhan. Anak belajar menghormati orang tua. Ya pernah disampaikan juga kepada Bapak Gembala. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Seperti apapun orang tuamu. Menerima mereka apa adanya. Siapa yang dilihat? Tuhan. Orang tua juga mengasih anak. Tidak dengan cuek. Tapi dengan pengertian. Bahwa ini anak milik Tuhan. Jadi pusatnya adalah Tuhan. Sehingga kalau pusatnya Tuhan. Waktu kita disiplin mereka. Kita enggak sekedar ngomel. Enggak sekedar marah-marah. Dengan emosi kita. Tapi kita akan mengarahkannya kepada Tuhan. Saya punya cerita. Saya sudah minta izin ya. Kepada Sean dan Moshe untuk menceritakan ini. Waktu itu Sean nangis. Nangisnya dengan marah. Kenapa? Saya tanya. Jengkel sama adiknya. Adiknya memang sedikit usil ya. Seperti mamahnya ya. Pasti. Ngusilin kakaknya. Kakaknya marah. Jengkel. Benci ya. Wajahnya kelihatan. Dan saya diemin. Kalau dulu. Dulu saya belajar juga ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya langsung ikut marah Bapak Ibu. Gitu aja marah. Enggak sampai berdarah kan kamu. Enggak usah marah. Saya suka gitu. Sering ngomong gitu. Anak-anak kalau ingat. Mamah ngomong gitu. Tapi mulai saya ngerti. Pusatnya Tuhan. Bukan emosi saya. Anak saya perlu dididik di dalam Tuhan. Dan saya menasehatkan. Buat Shine. Shine. Tuhan lebih dulu ngampuni kita. Shine banyak dosanya diampuni sama Tuhan. Ya ini panjang ya Bapak Ibu. Konsultasinya panjang. Konselingnya panjang. Tapi intinya itu. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang lain. Dan saya pimpin dia dalam doa dan mengampuni. Setelah itu damai. Jadi waktu kita mendidik anak kita marah. Itu jangan marahnya pusatnya emosi. Tapi pusatnya Tuhan. Seperti itu. Moshe. Bermain games. Saya lagi senang main games yang namanya Roblox. Kalau anak-anak tahu ya. Di dalamnya itu kan ada berbagai macam permainan. Ada permainan yang menurut saya. Itu warnanya gelap-gelap gitu ya. Kayak horror. Waktu saya tanya mainan apa ini. Oh warna gini-gini. Oh tujuannya apa. Gini-gini. Gini-gini. Horror ya. Oh enggak kok enggak menakutkan. Oh enggak menakutkan. Berarti horror tapi enggak menakutkan. Terus saya cek di browsing di Google gitu ya. Mainan ini tujuannya apa, pembuatnya siapa. Ternyata memang mainan ini ditujukan untuk menakut-nakuti. Sudah jelas tertulis disitu ya. Dan untuk jump scares orang. Membuat orang loncat. Kaget. Loncatnya bukan karena happy tapi karena kaget. Berarti yang keluar apa tuh? Yang keluar yang menurut mereka tidak menyeramkan. Tapi tujuannya apa permainan itu dibuat. Jadi fokusnya bukan. Nah tak bilangin ya Mose ya. Mose main ini memang enggak takut. Karena Mose memang anak Tuhan. Tapi kalau Mose memainkan permainan ini. Mose mendukung pembuat games ini. Yang tujuannya dia tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu untuk apa? Membuat kita tidak takut. Tapi tujuan permainan ini apa? Untuk membuat orang takut. Walaupun Mose tidak takut. Jangan ya. Mendukung permainan ini. Dan puji Tuhan dia nurut. Haleluya Mose. Tuhan mengasihi Mose. Kita mendidik anak itu bawa nama Tuhan. Bukan sekedar kita teriak-teriak emosi. Ya Bapak Ibu. Kita boleh marah. Kita bahkan boleh pukul dia. Tapi bukan dengan emosi. Kita pukul dia kalau dengan emosi pasti akan keras banget dan sakit buat anak. Dulu waktu anak-anak kecil ini saya masih sering pukul ya. Tapi sekarang-sekarang sudah lebih jarang. Karena anak-anak sudah mengerti mami itu ada stepnya. Tidak cuma salah pukul, salah pukul bukan begitu. Tapi begitu mami ngomong halus didengar ya sudah. Mami ngomong lebih tinggi nadanya masih belum denger. Ditinggiin lagi sampai jerit. Masih belum denger baru di jebret. Harus Bapak Ibu. Ada kan orang zaman sekarang kan jangan pukul anak. Ya gitu seperti itu. Tapi saya percaya Amsal menulis seperti itu itu bukan untuk melukai anak. Ada kan Amsal ditulis ya. Kamu harus menghajar anakmu. Tapi jangan menginginkan kematiannya. Artinya kita boleh menghajar anak. Tapi bukan dengan emosi. Seperti itu. Ya. Setelah kita mengerti standarnya Tuhan adalah takut akan Tuhan berpegang pada perintahnya. Kita harus tahu. Gimana sih caranya supaya mencapai standar itu. Dan kita melihat bagian yang kedua. Perintahnya Tuhan itu apa. Supaya kita bisa sampai ketakut akan Tuhan. Ya next. Bagian yang kedua. Ayat yang ketiga sampai kelima bisa minta tolong dibacakan ulang. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Di ayat 3 dan 4. Itu ada perkataan yang sama ya. Dengarlah hai orang Israel. Kata Ibraninya adalah Shema. Ini terkenal sekali ya Shema ini. Dan Shema ini diucapkan oleh orang Yahudi. Dua kali sehari di dalam doa mereka. Jadi ini adalah ketetapan dan perintah Tuhan yang penting. Dan Shema ini secara harafiah sebenarnya artinya adalah mendengar. Namun mendengarnya itu dengan cara menyimak baik-baik. Kemudian merespon. Jadi dalam beberapa konteks juga Shema ini mengandung makna. Taat atau ketaatan. Sebagai respon dari mendengar tadi. Juga sikap tunduk kepada wewenang. Menjalankan apa yang diperintahkan. Mematuhi apa yang dituntut. Atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Dan semuanya ini adalah respon dari mendengar. Dari Shema tadi. Jadi ketika dikatakan ayat itu Shema Israel. Dengarlah, hai orang Israel. Itu mengandung makna. Mungkin kalau di ayat 4 jadinya. Dengarlah, ingatlah, taatilah, patuhilah, tunduklah, pahamilah. Perhatikanlah, responilah, hai orang Israel. Sepanjang itu. Jadi Shema ini memiliki arti yang agak sulit. Diterjemahkan dalam satu kata. Karena dia memiliki arti itu semua. Dan Shema ini merupakan syahadat. Eh syahadat. Syahadatnya orang Yahudi ya. Tujuannya diucapkan supaya mereka ingat kepada Allah. Dan cinta kepada Allah. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Serta mereka dapat berkat pemeliharaan. Karena mereka mengucapkan pengakuan iman tersebut. Ya Shema yang pertama. Lakukan dengan setia. Setia maksudnya apa? Terus menerus. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Di banyak kitab Taurat ini juga selalu dibilang ya. Kalau kamu setia, kalau kamu taat, kalau kamu begini, begitu. Tuhan selalu beri reward. Selalu beri reward. Baik keadaanmu. Keadaan anak-anakmu. Kita inginkan ya Bapak Ibu. Keadaan kita baik-baik saja. Keadaan kita sehat-sehat saja. Diberkati Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan. Yang kedua, ini juga yang terkenal ya. Paling terkenal Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu kan, apa artinya Bapak Ibu? Satu-satunya. Bukan salah satu. Bukan dari banyak Tuhan, Tuhan ini salah satu. Bukan. Tapi satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Berkebalikan dengan sekarang. Banyak kepercayaan di luar lima agama, enam agama yang kita tahu. Kepercayaan lain-lain banyak sekali. Bahkan sekarang tidak dalam bentuk agama Bapak Ibu. Ada kepercayaan terhadap diri sendiri. Kalau kita, semua orang kan masalahnya adalah butuh ditolong. Sekarang ada self-help. Bisa menolong diri sendiri. Itu adalah kepercayaan buat sebagian orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan diri sendiri, aku pasti bisa. Dengan positive thinking, dengan afirmasi kata-kata positif. Aku pasti bisa. Ini tidak mengandalkan Tuhan. Jadi banyak saat ini macam-macam ya Bapak Ibu. Yang bisa membuat kita keluar, menyimpang dari Tuhan. Tapi ini penting. Shema. Tadi harus didengar, harus direspon, harus dilakukan. Bahwa kita hanya menyembah satu Tuhan. Kita hanya mengasihi satu Tuhan. Allah kita yang telah turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus. Kita harus menyembah Yesus saja. Tidak ada yang lain. Haleluya. Kasih siapa yang terbesar di dunia Bapak Ibu? Kalau di dunia kasih siapa yang paling besar? Kasih Bapak kepada peta, tak terhingga. Ya Bapak Ibu sama kasihnya. Tapi kalau dilihat dari pengorbanannya, ya mungkin ya Ibu sudah 9 bulan 10 hari bawa anaknya. Rela gitu ya. Bapak kan cuma mijeti ya, paling ya kalau pegel. Terus melahirkan, wah dengan sakit. Yang merasakan Ibu, setelah itu dapat rewardnya, wah ngelihat anak seneng. Pasti kasihnya lebih besar. Karena sudah langsung di sini nempel ke badan gitu ya. Kasih Ibu kepada peta, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, Ibu-ibu memberi. Tak harap kembali. Benar? Yakin? Enggak mengharap kembali? Katanya banyak anak, banyak rejeki. Banyak anak, banyak rejeki. Ada lo yang pengen punya banyak anak supaya aku nanti kalau tua bisa milih mau ikut yang mana gitu kan ya. Aku mau milih yang paling kaya misalnya. Ada di sini? Enggak ya. Itu untuk keuntungan kita. Itu untuk keuntungan kita. Padahal kita punya keturunan, itu anugerah dari Tuhan. Dan kita harus mendidik mereka dalam Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengasih Allah dengan segenap hati. Kasihnya besar seperti seorang Ibu kepada anaknya. Kalau waktu Ibu melahirkan itu katanya, rasanya seperti 20 tulang patah bersamaan. Benar enggak Bapak Ibu? Eh Bapak Ibu. Benar enggak Ibu-Ibu? Benar enggak? Hah? 20 lebih? Hah? Oh sudah lupa. Mau dicoba lagi? Iya. Sakit ya luar biasa. Saya ngerti karena saya sudah merasakan. Dan waktu itu saya hampir mematahkan tulangnya suami saya karena tak remes sekeras-keras saya Bapak Ibu. Setelah itu saya kemeng semua disini. Dengan segenap hati dan kekuatan saya melahirkan anak saya. Sampai apa? Sampai berkorban. Waktu dengan segenap hati kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap jiwa itu juga ada pengorbanan. Pengorbanan waktu kita. Perasaan kita. Untuk kita terus mengasihi Tuhan. Dan luar biasa dalam segenap jiwa. Itu dibahasakan disana neves. Yang artinya sebenarnya take a breath. Bernafas. Mirip ya. Neves. Nafas. Setiap kita bernafas. Kita hembuskan. Kita mengasihi Tuhan. Dalam setiap nafas kita. Haleluya. Ini bukan berlaku untuk orang tua saja. Ini untuk keturunan semua dari orang tua. Anak, cucu. Disebutkan di ayat itu. Supaya kamu anak dan cucumu. Ada tiga generasi disini ya. Jadi yang sudah punya cucu. Boleh itu dididik. Cucunya dalam Tuhan. Ketika orang tua bekerja. Mungkin dititipkan kepada nenek. Neneknya cinta Tuhan. Cucunya juga dididik dalam Tuhan. Seperti Timotius ya. Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Timotius. Dari nenek. Dari mamanya. Kemudian kepada Timotius. Belajar firman Tuhan lewat mereka. Dengan segenap kekuatan. Disini siapa yang ototnya paling besar ya? Yang paling kuat siapa disini? Pak Teguh. Kok Pak Teguh ya? Kenapa? Karena mengangkat kasur. Perkasa. Paling kuat ototnya paling besar. Saya enggak tahu. Karena saya enggak lihat ya. Hanya Bu Ferlin yang tahu. Saya pernah melihat nih di pemakaman Bapak Ibu. Ada peti mati itu beratnya 200 kilogram. Wow. Diangkat sama 12 orang. Itu masih meyek-meyek kayak gitu ya. Susah banget diangkatnya berat sekali. Dengan segenap kekuatan mereka mengangkat peti mati itu. Susah payah. Dengan 12 orang aja enggak bisa mengangkat 200 kilogram. Dengan segenap kekuatan. Sampai kita tuh meyek-meyek istilahnya ya. Secara rohani. Aku mau terus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya untuk orang tua. Tapi untuk semua. Termasuk anak-anak. Termasuk cucu. Yang jadi cucu sekarang. Termasuk kamu harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan. Dan bahkan Yesus juga. Waktu ditanya sama orang farisi. Yesus mengutip dari sini. Di luka 10 ayat 27. Ya Yesus mengatakan dengan segenap akal bodi. Kalau kita mendengar akal bodi. Kita masih ingat Roma 12 ayat 2 ya. Ada pembaharuan bodi. Atau pembaharuan akal bodi. Jadi pikiran kita pun dipakai untuk mengasihi Tuhan. Dengan pikiran yang kudus. Dengan pikiran yang sudah ditebus. Waktu kita baca Alkitab pun. Itu juga dengan pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Bukan asal tunjuk. Atau asal comot. Lagi ada yang muda nih ya. Yang putus pacar ya. Tuhan ngomong apa sama aku ya. Tunjuk. Wah dapet Hosea 1 ayat 2. Apa nih? Kawinilah seorang sundel. Waduh. Ya salah. Jangan seperti itu. Yang lagi banyak masalah. Tuhan ngomong apa ya. Merem buka-buka-buka tunjuk. Dapet Matius 27 ayat 5. Lalu Judas menggantung diri. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan hikmat Tuhan. Dengan pikiran yang sudah dibaharui. Kita juga belajar firman Tuhan. Bukan sembarangan ya. Dan tujuan ini perintah ini dikasih. Supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan. Supaya kita bisa sampai berpegang pada perintahnya. Itulah sukses. Standar suksesnya Tuhan. Amin. Siapa yang mau ikut standar suksesnya Tuhan? Yeay. Orang tua mana orang tua? Yeay. Yeay. Orang tua standar suksesnya Tuhan takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak siap-siap. Yang sudah mulai senang sama lawan jenis. Standar suksesnya takut akan Tuhan. Pasanganmu harus yang takut akan Tuhan. Nanti kamu akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan juga. Haleluya. Dan waktu Yesus mengatakan. Di Matius 22 E 37 juga. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Hukum mana yang paling utama. Paling utama Tuhan Yesus bilang. Itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan Tuhan Yesus juga menggabungkan. Hukum-hukum yang lainnya. Di hukum yang kedua. Yang sama dengan itu. Setara ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan kita juga mengasihi sesama. Love God, love people. Tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita bilang mengasihi Tuhan tapi kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Dan apa yang harus menjadi respon kita terhadap perintah Tuhan. Ayat yang ke-6 dan sampai ke-9. Bisa minta tolong dibacakan ulang. Ulangan fasal 6, ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, terima kasih. Harus diperhatikan. Perhatikan bukan dengar sambil lalu. Tapi benar-benar direnungkan, dilakukan dengan tepat. Harus mengajarkannya apa Bapak Ibu? Berulang-ulang. Saya sama anak saya juga. Kalau misalnya ini masalah anduk memang masalah sepanjang masa ya. Anak saya itu kalau naruh anduk bukan di kasur. Tapi di lemari yang bajunya bersih gitu ya. Basah deh semuanya ya baju bersihnya ya. Saya ulang-ulang kembaliin, kembaliin. Berulang-ulang kasih tau masih belum berhasil ya. Terus menerus dibicarakan. Harus membicarakannya. Artinya Bapak Ibu harus open conversation. Mulai bertanya. Nak kamu tau gak kenapa kok kamu jadi Kristen? Kamu tau gak kenapa kamu harus percaya Yesus? Buka pembicaraan. Open conversation. Duduk di rumah. Waktu duduk di rumah. Duduk di rumah itu ngapain? Makan ya. Membaca. Apa lagi? Nonton. Ngobrol. Masukin itu Bapak Ibu. Ya. Sedang dalam perjalanan. Kalau perjalanan kemana? Biasanya ke sekolah. Ke mal. Jalan ke Alfamat. Ngomongin tentang Tuhan. Sedang berbaring. Kalau berbaring ngapain? Istirahat. Sebelum tidur ya. Kalau tidur gak mungkin ya ngomong. Sebelum tidur kita bicara. Kita ingat-ingat kebahayaan Tuhan. Waktu bangun. Pertama kali melek. Ingetin. Berdoa. Baca kitab. Anak-anak. Kalau ada orang tua kalian yang ngomongin Tuhan. Terus berbahagialah. Orang tua kalian itu orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang tua yang cerewet masalah ini. Masalah Tuhan. Jangan ngomel. Jangan marah. Bersyukur. Karena kamu juga akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Disini dikatakan harus, harus, harus. Tapi harus ini disini bukan berarti dengan terpaksa. Ya Bapak Ibu. Dan harus diikat pada tangan. Menjadi lambang pada dahi. Sampai sekarang orang Yahudi masih melakukannya. Namanya Tevilin. Ya diikat di tangan kiri. Dia biasanya kebiasaan laki-laki Yahudi. Itu berdoa. Dengan menggunakan itu. Dan Yesus pernah menegur farisi yang menggunakan itu. Talinya digedein. Ya. Untuk apa? Supaya kelihatan lebih suci. Lebih. Supaya untuk kesombongan. Dan kita mengajar anak kita untuk takut akan Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena tanggung jawab kita. Kita mendidik anak Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Tapi tugas kita adalah belajar. Membuka conversation. Pembicaraan terhadap anak. Memastikan anak kita itu sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita akan baca penutupnya Bapak Ibu. Di ayat yang 1 dan 2. Ya kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan. Di negeri kemana kamu pergi. Untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Yang aku sampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ya. Bulan ini masih bulan keluarga. Ya masih kita Bapak Ibu yang membawa anak, suami. Kita akan berkumpul di satu keluarga gitu ya masing-masing. Dan kita mau komitmen berganding tangan di hadapan Tuhan. Kita katakan mungkin Bapak Ibu ngomong sama anaknya. Papa Mama mau mendidik kamu dalam Tuhan. Anak-anak juga boleh ngomong sama orang tuanya. Terima kasih Papa Mama sudah mendidik aku dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.